Bunda ngajarin aku tentang legowo. Bunda minta aku untuk mendoakan keselamatan untuk Maya, untuk Andemulan. Video lawas Al, El, dan Dul kembali dilirik di saat Ahmad Dhani mengatakan bahwa Maya masih menggibahi Mulan dan menyebut Maya seorang ratu pencitraan. Video anak-anak Maya dan Ahmad Dhani tersebut seakan menjawab dan membantah bahwa Maya masih menggibahi Mulan selama 15 tahun terakhir. Bahkan diketahui bahwa Maya memberikan nasihat dan pesan kepada anak-anaknya untuk mendoakan Ahmad Dhani dan Mulan Jamila serta adik-adiknya. Bunda ngajarin aku tentang legowo. Ada satu momen dulu pas aku mau punya adik Syafia. Aku belum bisa nerima banget. Sampai pas lahirannya pun aku gak datang ke rumah sakit. Hujar Al, Gazali, anak Maya Estianti. Bunda ngajarin aku tentang legowo. Sudah satu momen dulu pas ayah mau, aku mau punya adik dulu, Syafia sekarang. Dulu tuh aku masih belum bisa nerima banget. Sangat gak bisa nerima banget. Sampai pas lahirannya pun aku gak datang ke rumah sakit. Aku kabur. Diceritakan Al bahwa ia kabur saat Syafia yang merupakan anak Ahmad Dhani dan Mulan Jamila lahir. Kemudian, beberapa hari kemudian Al mengaku pergi ke rumah Bunda Maya. Beberapa hari kemudian aku sama Bunda. Jadi Bunda nananya gimana gini-gini. Bilang yang masih gak bisa nerima. Pokoknya, kebetulan gak bisa nerima banget deh. Maya Estianti, sang ibunda yang mengetahui hal yang dilakukan oleh anaknya Al-Ghazali pun, lalu memberikan nasihat bahwa, bahwa sang anak harus tetap menerimanya. Beberapa hari kemudian aku ke rumah Bunda. Bunda nanya, gimana? Aku bilang, aku masih gak bisa nerima. Pokoknya gak bisa nerima banget deh. Disitu Bunda bilang, kamu gak boleh gitu. Walaupun kamu gak bisa nerima keadaan, Syafia itu adalah adik kandung kamu. Itu Bunda bilang, kamu gak boleh gitu. Walaupun kamu gak bisa menerima keadaan, tetap Syafia itu adalah adik kandung kamu. Karena nasihat dari sang ibunda, Al akhirnya perlahan bisa menerima sang adik Syafia sebagai adiknya. Nah, dari situ mulai aku kayak udah mulai bisa menerima Syafia sebagai adik. Hal yang hampir sama juga diceritakan oleh Dul yang merupakan anak bungsu dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Maya Estianti yang merupakan ibunda dari Al, El dan Dul ini memberikan pesan kepada Dul saat mereka pergi umroh bersama untuk mendoakan ayahnya dan Mulan Jamilah. Waktu kita lagi umroh, bunda minta aku untuk mendoakan keselamatan untuk ayah, untuk Tante Mulan, adik-adikku. Waktu kita lagi umroh, ibu bunda minta aku untuk mendoakan keselamatan untuk ayah, untuk Tante Mulan, untuk adik-adikku. Bahkan, Dul sampai menyebut Maya, sang bunda, adalah wanita yang sangat mulia hatinya. Itu aku rasa betapa mulianya hatinya bunda, ungkap Dul Jailani. Selain menceritakan pelajaran yang diajarkan oleh Maya Estianti, Anak-anak pun memberikan doa dan harapan kepada Maya, agar Maya selalu bahagia. Alhamdulillah, saya sayang banget sama bunda. Semoga bunda juga makin cinta sama anak-anaknya. Semoga bunda semakin tua, semakin happy, dan kita semoga keluarga kecil kita semakin akrab, semakin harmonis, dan selalu berjaga oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sehat selalu bahagia, selalu langkem sama Deddy, bahagia sama Deddy Irwan.